hai 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 ketemu lagi sama desa desa sekarang lagi ada dimana deh alun-alun Banyumas ya ya jadi disini Desa berada di Alonwan Banyumas yang punya ikon baru sekarang ya ada pesawat tempur MG17 Vesco buatan Rusia ya ini jadi ikon Banyumas yang baru nih Den Nah Desa mau ngapain jadi mau main kereta sambil menjelaskan sekilas tentang pesawat ini dan ya pesawat tempur MG17 Vesco Hai sahabat Densa Densa sekarang sedang berada di alun-alun kota Banyumas Jawa Tengah di sini ada sebuah pesawat tempur legendaris milik TNI Angkatan Udara MIG17 Vesco yang dipajak pesawat tempur ini pernah digunakan TNI Angkatan Udara pada tahun 1960-1969 pesawat tempur ini juga banyak berjasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia terutama membantu pada saat kemarinnya irian barat dari tangan Belanda ke pangkuan Ibu Perdiwi pesawat tempur legendaris asal Rusia ini dibawa dari landasan udara Angkatan Saleng Malang menuju Banyumas melalui jalur darat yang menunggu jarak sekitar 466 km untuk mengangkut pesawat tempur buatan Rusia ini diperlukan waktu sekitar 21 jam loh alasan diletakannya pesawat tempur ini yaitu untuk menghormati orang tua kepala staf Angkatan Udara Marsikal Hadi Cahyanto yang pernah mengabdikan diri bersama pesawat tempur ini sebagai seorang teknisi yang merupakan putra asli Banyumas dan untuk mewakili kejayaan Auri Tempo dulu tahun 1960 yang kini berubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ya jadi Kereta Densa mau wisata ya Den mau mengunjungi pesawat tempur yang ada di belakang-belakangnya Mas ya Oke dan siap jalan selamat menikmati selamat menikmati ya sampai ya Den selamat menikmati selamat menikmati Argo Lawu lagi jalan-jalan nih lihat pesawat tempur sehingga selamat menikmati regi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton